Oh, ya Tuhan! Ada hantu! Oh, suamiku sayang! Kau pasti terluka! Kisah Cinta Pangeran Absar Alkisah hidup seorang putri bernama Alinda. Dia merupakan putri dari seorang raksasa. Suatu hari, dia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke hutan. Karena dia selalu memikirkan banyak hal, dia pun memutuskan untuk mengalirkan karangan bunga di sungai dengan harapan supaya dia bisa segera menemukan belahan jiwanya. Semua hewan mempunyai pasangan. Bahkan tanaman-tanaman pun merambat dan saling berhubungan. Kenapa hanya aku yang kurang beruntung? Hidupku serasa tidak berguna. Aku hanya menunggu saat ayah mengirimku ke iso nanti. Karangan bunga ini merupakan simbol kemurnianku dan sebagai obat untuk kesakitanku. Baiklah, sesuai dengan harapannya. Aku akan mengirim karangan bunga itu kepada Pangeran Absar. Lalu, Sang Dewa pun mengirimkan karangan bunga itu kepada Pangeran Absar yang saat itu hendak mandi di sungai. Tuan Muda? Eh, ada apa? Jika kau mendapatkan benda ini, tolong jangan kau buang ya. Temuilah aku, orang yang hendak mencari belahan jiwanya. Salam hormat, Alinda. Setelah melihat sosok Alinda di karangan bunga tersebut, kemudian Pangeran Absar pun mulai kehilangan kesadaran. Melihat kondisi putranya dalam kondisi seperti itu, Raja dan Ratu langsung memanggil Pramal supaya bisa mengetahui apa yang terjadi. Salam yang mulia, tugasku sudah selesai. Pramal, apakah kau sudah memeriksanya? Iya yang mulia. Apakah anda ingat yang mulia, bahwa sekarang Pangeran berumur 20 tahun. Sebentar lagi, dia akan bertemu belahan jiwanya yang mulia. Apa? Belahan jiwa? Apa kau yakin anakku sedang sakit? Pramal, Ramal dia sekali lagi, supaya aku merasa lebih puas. Yang mulia, saya sudah meramal dia dengan sangat cermat. Sebaiknya, anda percaya saja dengan apa yang akan terjadi. Mohon dimengerti, Yang mulia. Lalu orang tua Pangeran Absar langsung menyiapkan sebuah patung elang emas untuk mengadakan sebuah upacara agar dapat menemukan pasangan dari sang pangeran. Jika memang benar bahwa Pangeran Absar akan bertemu belahan jiwanya sesuai dengan apa yang telah diramalkan, Aku mohon Dewa-Dewa Suci, datanglah dan masuk ke patung elang ini. Lalu terbanglah ke langit dan tunjukkan kekuatanmu. Beritahu kami kebenarannya. Akulah mantra elang dewa yang membelah langit untuk mewarnai dunia. Elang, tolong bantu aku. Bawalah aku ke tempat Putri Alinda. Ayo, segera bantu aku. Sang dewa yang merasuki patung elang tersebut langsung membawa Pangeran Absar ke kerajaan raksasa. Karena kekuatan cinta yang dia rasakan sebelumnya, pada akhirnya Pangeran Absar pun bertemu dengan Putri Alinda. Tidak Tuhan, tolong pergi atau akan ku panggil ayahku. Ayahku adalah seorang raksasa. Kau yang memanggilku kesini, dan sekarang aku sudah disini. Tetapi kenapa kau malah berusaha untuk menjauh dariku? Jika kau memang ingin membunuhku, kau tidak perlu memanggil ayahmu. Aku akan mati di tanganmu, karena seharusnya kau tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa membunuh siapapun. Tolong kembalilah. Kalau kau tidak peduli padaku, Baiklah, aku ingin meminta maaf atas kedatanganku. Sekarang juga aku akan pergi mengembara ke seluruh negeri ini. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku sudah sampai di tempatmu, dan kau sedikit pun tidak peduli padaku. Apa gunanya aku hidup? Aku hanya mempermalukan diriku saja di hadapan dewa. Kalau begitu, lebih baik aku mati saja. Tuhan, tunggu. Supaya Apsar tidak ketahuan oleh Raja Raksasa, dia pun diam-diam menyelinap menemui Alinda. Alinda, tolong buka pintunya. Aku ada di sini. Ah, suamiku. Namun sayang, akibat karma yang mereka dapat, mereka pun terpisah. Pembantu kerajaan melihat mereka dan memberi Alinda pil tidur agar dapat melancarkan rencananya untuk menyingkirkan Pangeran Apsar. Oh, kenapa tiba-tiba ngantuk sekali? Nona, apakah kau merasa tidak enak badan? Lebih baik kau istirahat saja, Nona. Tidak, aku harus tetap terjaga sampai matahari terbenam. Nona. Ya sudah, aku istirahat dulu. Mungkin sebentar lagi juga mendingan. Malam pun tiba. Pembantu itu menggunakan panah yang tersembunyi untuk membunuh Pangeran Apsar yang hendak menyelinap ke kamar sang putri. Alinda, tolong aku. Sayang, tolong. Alinda, tolong aku. Pangeran Apsar sudah tak berdaya. Dia terus memanggil sang putri sambil menahan lukanya. Namun, sang putri tidak juga keluar. Bibi, bisa-bisanya kau mencoba membunuh seorang pangeran. Apakah kau mau dihukum akibat perbuatanmu itu? Kenapa kalian jadi menyalahkanku? Bukankah kalian juga punya rencana yang sama? Tidak, kami tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa soal ini. Hei, berhenti. Tenanglah, jangan panik. Pangeran Apsar merasa dihianati. Ia meluapkan isi hatinya kepada elang emas. Dia pikir putri Alinda menggunakan tipuan untuk membunuhnya. Anak raksasa, tetaplah anak raksasa. Mereka semua sama. Ketika putri Alinda terbangun dan melihat darah suaminya, dia pun langsung panik. Ini, ini darah suamiku. Apa yang terjadi padamu? Oh, suamiku sayang. Kau pasti terluka. Karena tidak ingin menahan rasa sakit karena terpisah dengan suaminya, putri Alinda pun memutuskan untuk kabur dari istana. Apalah artinya hidupku sekarang. Mereka sudah menghancurkanku dan mencabik-cabik perasaanku. Pangiranku, jika kau tidak di sampingku, maka aku tidak akan kembali ke kerajaan. Lebih baik aku mati saja. Tunggu, putri Alinda. Salam hormat saya. Tolo, jangan lakukan itu. Aku mengerti penderitaanmu. Ini semua karena karmamu sendiri. Lalu sang dewa memberikan sebuah cincin kepada sang putri. Cincin itu dapat menggandakan tubuh sang putri. Supaya tubuhnya yang pertama dibiarkan tinggal di istana agar tidak ada kecurigaan dari ayahnya dan tubuhnya yang lain menyamar menjadi seorang tukang kayu di hutan dan bertugas untuk menghidupkan kembali sang pangeran. Dalam perjalanannya, putri Alinda bertemu dengan saudara raksasanya dan mereka bersuka rela untuk menjadi pengawalnya. Bagus. Setelah kalian memutuskan untuk menjadi pengawalku sekarang, siapa yang akan pergi bersamaku? Aku! Aku siap, putri! Jangan! Jangan biarkan dia melakukannya. Setiap malam dia selalu mencuri saus ikan milik orang lain tanpa menyisakannya. Biar aku saja yang pergi. Baiklah. Kita berdua akan pergi bersama. Tetapi sebelum itu, kau harus menyamar menjadi seorang wanita. Oh, itu sangat mudah, putri. Dan saudaraku belum mempelajari ilmu itu. Jadi mau tidak mau, dia harus tinggal di hutan. Hahaha. Kalau begitu, ayo berubahlah. Baik, putri. Wahai dewa dengan segala ilmu dan keagunganmu, tolong ubah tubuhku menjadi seorang wanita. Hahaha. Ayo kita berangkat, putri. Sementara kau tinggal di sini ya, sobat. Mulai hari ini, namamu adalah Lydia dan namaku adalah Aldi. Sekarang kau adalah perempuan, jadi bicaramu juga harus lembut layaknya seorang perempuan. Jangan kaku ya. Dan kau harus panggil aku Aldi. Baiklah, Aldi. Dan kau tunggu di sini. Aku akan pergi sekarang. Jika keadaannya darurat, aku bisa saja memanggilmu untuk datang membantuku. Baik, putri. Ketika mereka sampai di kerajaan Pangeran Absar, putri Alinda masuk dan meminta izin untuk menghidupkan Pangeran kembali. Hal itu membuat raja, ayah Pangeran Absar, bahagia. Silahkan masuk, Aldi. Aku akan terus berdoa demi keberhasilanmu. Ya, Yang Mulia. Satu hal lagi, Yang Mulia. Jika terjadi sesuatu, tolong jangan biarkan siapapun masuk. Ini saran dariku. Aku tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa karena kau tidak mendengarkanku. Saat memasuki kamar dan melihat tubuh Pangeran Absar yang tak bernyawa, putri Alinda sangat merasa sedih. Oh, suamiku sayang. Dengan menggunakan kayu, dia segera menghidupkan kembali Pangeran Absar. Aku berdoa kepada dewa yang ada di langit. Jika dewa memiliki keagungan atas segalanya, jadilah saksi atas semua doa-doaku. Jika dia memang benar-benar takdir dan belahan jiwaku, aku mohon, biarkan kayu ini membawa dia kembali ke dunia. Oh, ya Tuhan! Ada hantu! Apa yang terjadi? Aku pikir aku sudah mati. Yang Mulia? Alinda! Beraninya kau menunjukkan wajahmu di depanku. Dasar kurang ajar. Selama kau masih hidup, akanku balas dendamku. Yang Mulia, aku bukan Alinda. Pangeran Absar, hentikan! Ayah! Kedua orang baik ini pasti lelah. Silahkan, kalian boleh istirahat dulu. Iya, Yang Mulia. Sekarang Pangeran Absar sudah hidup kembali. Dia jadi terobsesi untuk menemukan Alinda dan membalaskan dendamnya. Dia percaya istrinya sangat kejam hingga tega membunuh dirinya. Ayah! Wanita seperti dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia bisa membawa marah bahaya bagi orang-orang. Ah, anakku. Kau pasti masih kecewa. Itulah sebabnya emosimu masih meluap. Ayah! Aku baik-baik saja. Bahkan sebagai ibu, aku belum pernah melihatmu semarah ini. Emosimu benar-benar meluap, nak. Aku mohon, jangan membuatku jadi khawatir. Ayah! Ibu! Aku curiga. Bahwa Aldi itu sebenarnya Alinda. Tidak, nak. Tidak seharusnya kau mencurigai mereka. Hah! Aku lebih baik mati daripada membiarkan Alinda menyakitiku lagi. Kalau dia benar-benar Alinda, berarti dia orang yang setia. Sejak kematianmu hingga sekarang, dia berusaha menemuimu untuk menghidupkanmu kembali. Hah? Bukan itu maksudku, Bu. Dia benar-benar sudah menghancurkan hidupku. Lalu kenapa dia datang untuk menghidupkanku kembali? Aku tidak mau tertipu lagi oleh wanita itu. Dia pandai memanipulasi. Bagaimanapun juga, kau tidak boleh menyakiti kedua orang itu. Aku sudah berhutang budi pada mereka. Ayah, dendamku masih belum terbalaskan. Hmm, baiklah. Kalau begitu, aku akan mengadakan ritual dengan air suci. Dan jika orang baik itu seorang wanita, maka kau akan melihat tangannya berumuran darah. Ketika Pangeran Absar mencurigai Aldi, Raja langsung memerintahkan Aldi untuk memasukkan tangannya ke dalam kendi berisi air untuk membuktikan apakah dirinya pria atau wanita. Hei orang baik, aku ingin kau melakukan sesuatu agar anakku merasa puas dan percaya. Agar dia bisa melihat apakah kau seorang pria atau wanita. Jika kau pria, ketika kau memasukkan tanganmu ke dalam air itu, maka airnya tidak akan berubah. Namun jika kau wanita, ketika kau memasukkan tanganmu, maka tanganmu akan berlumuran darah. Mendengar hal ini, pengawal Aldi diam-diam menyembeli seekor burung dan memasukkannya ke dalam kendi berisi air suci tersebut, sehingga mereka bisa beralasan bahwa darah itu adalah darah dari burung tersebut, supaya semuanya tidak curiga. Masukkan tanganmu ke sana orang baik, Jika kau bukan wanita, maka air itu tidak akan bereaksi apapun. Namun jika sebaliknya, maka tanganmu akan berlumuran darah dan aku tidak akan pernah mengampunimu. Hah? Darah? Darah? Ayah? Ayah? Dia seorang wanita? Ah, aku rasa itu tidak benar yang mulia. Seorang prajurit menjatuhkan seekor burung ke dalam kendi dan darah yang ada di tangannya adalah darah milik burung itu. Kalau kau tidak percaya, aku bisa mengambilkannya untukmu. Oh iya, aku lupa kalau aku seorang wanita. Aku tidak bisa mengambil burung itu. Tapi, mencium baunya saja aku sudah merasa mual. Hei kau, coba periksa. Apa benar begitu? Baik ya, mulia. Ketika prajurit menjulurkan tangan untuk meraihnya, dia benar-benar menemukan seekor burung di dalam kendi, sama seperti yang Lydia katakan. Hal ini menghilangkan kecurigaan raja dan pangeran absar terhadap Aldi. Nang ning, ning, nang ning, nung, nang ning. Teman saya adalah seorang pria yang mulia. Hah, baiklah orang baik. Karena kau adalah seorang pria, maka mulai hari ini, kau akan menjadi temanku karena kau sudah menolongku. Setelah menghidupkan kembali pangeran absar, Aldi meninggalkan kerajaan dan meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa sebenarnya dia adalah putri Alinda. Hal ini membuat pangeran absar sangat marah. Alinda, kau sudah mengkhianati cintaku bahkan menipu ayahku. Aku berdoa kepada seluruh unsur di dunia ini. Tolong curahkan keagunganmu untuk hidup kami yang penuh perjuangan ini. Aku benar-benar sangat bingung. Tapi, aku pasti membalaskan dendamku kepada Alinda. Aku bersumpah jika Alinda mengkhianatiku, maka darahnya akan berasa asin, asam, dan getir. Tetapi, jika dia tidak mengkhianatiku, maka darahnya akan berasa manis. Akanku pastikan semua kebenarannya. Kemudian, pangeran absar pun terbang bersama elang emas menuju kerajaan raksasa. Diam-diam dia masuk ke kamar sang putri untuk menggorok lehernya dan meminum darahnya. Namun, darahnya ternyata manis, yang berarti dia setia kepada suaminya. Oh tidak, darahmu manis seperti madu. Aku sudah salah. Aku salah. Alinda, kenapa kau tidak jujur padaku? Kenapa kau tidak mengatakan sebenarnya? Oh Alinda, selamat tinggal sayangku. Seharusnya aku tidak mencurigaimu. Apa kau menyesal? Seorang wanita berpergian dari satu kerajaan ke kerajaan lain tanpa memperdulikan nyawanya. Tanpa tahu ketulusan dari raut wajahnya, lelaki pujaannya malah menyakiti bahkan membunuhnya. Begitulah lelaki di dunia ini. Tanpa tahu kebenaran bahwa dia sudah mengkhianati, lelaki itu malah membunuhnya demi untuk mengobati rasa curiga. Lelaki hanya berlindung pada kata maaf saat dia menyadari kesalahannya. Sudah berapa wanita yang terluka olehnya. Pangeran Apsar sangat terkejut karena orang yang dia bunuh hanyalah ilusi. Alinda yang asli berdiri tepat di depannya. Bukankah kau ingin membunuhku? Aku di sini sekarang. Kenapa kau tak lekas membunuhku? Tidak, tidak. Aku sudah salah. Seharusnya akulah yang mati. Aku sudah berdosa. Tetapi aku minta di kehidupan nanti, aku bisa bersamamu lagi. Tunggu, Yang Mulia. Aku percaya padamu. Suamiku. Oh, Alinda sayang. Setelah mereka menenangkan hati masing-masing, Ayah Alinda mendengar keberadaan Pangeran Apsar. Lalu dia mengikat Pangeran Apsar untuk dieksekusi. Melihat hal itu, Sang Dewa datang untuk menghentikan eksekusinya dan memberitahu kepada Raja Raksasa bahwa keduanya adalah pasangan yang sudah ditakdirkan. Pada akhirnya, Raja Raksasa menikahkan keduanya lalu pergi ke kayangan. Dan untuk kehidupan Pangeran Apsar dan Putri Alinda, kebahagiaan yang kekal menyertai mereka berdua. Jangan lupa subscribe ya dan ikuti terus video-video selanjutnya.